Sebelum masuk ke videonya jangan lupa siapin kopi enakan posisi siapkan bini yang jomblo nasib lo sendiri akan sumaru sikat kendangnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bermimin disini tentunya di channel story bar Oke teman-teman seperti biasanya mimin bakalan lanjutin episode yang kemarin Tentunya episode kali ini gak kalah seru lebih yahut lebih mendebarkan Dan tentunya mimin bakalan temenin kalian 30-40 menit ke depan sesuai dengan durasi masing-masing video yang kelar di edit ya Min openingnya kepanjangan langsung skip aja ke menit kedua Karena berkali-kali mimin jelasin disini opening bukan sembarang opening Kita ngendel lebih dari 8 channel youtube jadi kita udah paham pahit manisnya dunia kreator Makanya jangan banyak pacot jangan banyak cincok seperti biasanya Jangan lupa like comment and subscribe agar kita lebih semangat lagi dalam memproduksi kontennya Nyalain notifikasinya dan komen dulu komen-komen Pasukan melon story bayi wajib absen dari seluruh penjuru dunia Dan buat yang mau sawar-sawar atau traktir kopi kita bisa melalui link berikut ini Atau kalian bisa juga klik di link di deskripsi ya Gabung channel telegram kita juga dan grup WA kita Karena semua informasi dibalik layar akan kita share disana terlebih dahulu Sebelum kita postingkan di postingan komunitas It's hari yang ketinggalan Jangan lupa subscribe channel kedua kita atau yang lain ya Semua mimin cantumin di deskripsi Thank you semuanya Yuk langsung skuy No bacot no cincong Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Melanjutkan part yang sebelumnya Hayo pada kangen kan Udah lama sekali ya centpingan gak upload Baru sempat mimin upload kali ini Oke kita lanjutin part yang ke sebelumnya Mimin lupa part kangen yang berapa itu Kayaknya part 25 Masih diperlihatkan Abang Golok berkata Ia terlihat kaget disini Apa kamu benar-benar mencintai si pedang kayu itu? Kemudian pedang emas menjawab Aku tidak mengerti juga sih Aku tidak benar-benar mengerti apa cinta itu Walaupun pedang kayu selalu marah-marah Dia terlihat manis ketika dia marah Ucapnya sembari tersenyum dan tersipu malu sendiri Hal itu membuat apa engkau lho tersentak kaget dan bingung Dengan jawaban dari si pedang emas itu Eh kenapa dia kembali? Tanya si Abang Golok Eh apakah dia menarik kembali kata-katanya? Nanti lagi kita bicarakan soal cinta atau tidaknya Kamu harus bersembunyi dulu Ucap Abang Golok Eh pocah ini dia terus berbicara tentang cinta Pada akhirnya dia kabur Dan langsung saja didorong Orang pedang emas itu oleh si Abang Golok Iya dilemparkanlah Hai sana Tiba-tiba Abang Golok nampak tersentak kaget Halo pedang kayu Sudah lama tidak bertemu Anjir Cakep bener ini si pedang emas ya Hehehe Abang Golok melihatnya dari belakang Dengan muka yang begitu saat mengesalkan Hai Dan tiba-tiba Mendaratlah si pedang kayu ini Ia terlihat membawa sebongkah kotak di sana Sebari ia berkata menghampiri pedang emas Aku kesini hari ini Cuma untuk mengganti kerugianmu Aku tidak akan merepotkan kamu lagi Kamu tidak perlu lagi Terus berpura-pura menyukai aku Hanya untuk mempermalukan aku Hei Tidak Bukan begitu Tolong dengarkan penjelasanku dulu Ucap si pedang emas ini yang nampak terkejut Ia menjatuhkan bunganya Kemudian terlihat Pedang kayu langsung menyodorkan kotak itu Kepada pedang emas Ini adalah batu spiritual besi Gunakan ini untuk mengasah bentuk pedangmu Agar tubuh spiritualmu bisa bersih dari segala macam kotoran Ini bagus untuk kultifasimu loh Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dariku Oh pedang kayu Aku Oh iya ada satu lagi Ucap si pedang kayu itu Menyela perkataan dari si pedang emas Pedang kayu berkata sembari ia berbinar-binar Aku harus menemani masterku ke alam kekacauan Aku tidak tahu kapan aku akan kembali Jadi aku disini untuk berpamitan sama semuanya juga Kata-kata itu membuat si pedang emas nampak tersentak kaget Adik pedang kayu Hati-hati ya Ucap pun persik Kemudian Dengan ayam jagu itu pun juga Si tua bangga tidak tahu malu itu mungkin akan melampiaskan amarahnya kepadamu Hati-hati ya Ucap beberapa Benda-benda spiritual di tempat cengpingan Sin kembalang perlihatkan Abang golok berkata Kalau ada sesuatu yang terjadi Jangan lupa hubungi kami ya Wah Terima kasih ya sekalian semua Kalian semua sudah mengkhawatirkan aku Aku akan berhati-hati kok Ucap si pedang kayu ini Itu saja ya Baik-baik semuanya Pedang kayu pun bersiap Untuk bergegas pergi meninggalkan semuanya Tiba-tiba Ya pedang emas ini pun berlari berkata Tunggu Ia pun meraih Pesu dari pedang kayu itu Sembar menahannya Namun tetap saja Pedang kayu masih terus untuk pergi Eh Apa ada yang salah? Tanya pedang kayu nampak kaget Aku tidak berpura-pura Ucap pedang emas Sebelumnya Memang aku melakukannya Untuk mempermalukan kamu Tapi tidak lagi kok Aku baru sadar Kalau aku ingin bersama denganmu Jadi Walaupun ini memalukan Aku tidak peduli Hal itu membuat Pedang kayu pun nampak terkejut Ia menghampiri dan turun Tepat di depan si pedang emas itu Aku tidak butuh ini Kalau kamu merasa tidak enak Karena sudah merundungku Ucap pedang emas Memberikan bongkahan Sebuah kotak kayu itu Kepada pedang kayu lagi Maka bolehkah kamu memberikan aku Sebuah kesempatan Untuk mengejar dirimu? Hal itu membuat Pedang kayu tersipu malu Ia salah tingkah sendiri Pipinya memerah Sembari ia memandangi Kotak yang diberikan Kepadanya lagi itu Siapa yang bilang Kamu boleh milih? Ia pun langsung Menggedor-gedor kepala Pedang emas itu Menggunakan kotak kayu itu Pelan-pelan Sakit tau Rintis pedang emas disana Pedang kayu memukul Pedang emas dengan Sangat manjanya Kamu bisa menyimpannya Kalau kamu mau Karena aku tidak akan Mengambilnya kembali Buat sepedang kayu Yang melemparkan kembali Sebuah kotak itu Kepada pedang emas Hal itu membuat Pedang emas terkejut juga Jadi Bolehkah aku Mengizinkan Aku mengejar dirimu? Tanya si pedang emas Pedang kayu terdiam Kemudian ia pun Mulai terbang lagi Namun sebelum itu Sang pedang kayu pun Berhenti dan ia berkata Aku selalu suka dengan perang Kalau kamu memiliki Kekuatan untuk Menanding aku Aku akan Mempertimbangkan dirimu Hal itu membuat Si pedang emas pun Tersentak kaget juga Ia pun kini bersemangat Jadi Kalau kamu ada waktu Maukah kamu menunggu sebulan Untuk melihat aku berkembang? Tanya si pedang emas Dengan sangat semangat ya Walaupun pipinya masih Memerah disini Kita lihat saja nanti Slas Langsung melesat si pedang kayu itu Jangan sih ya Ingat aku nanti sebulan lagi ya Ucap si pedang emas Sembari ia melambahkan Tangannya dada-dada Kepada pedang kayu Yang beri disana Sin kembali memperlihatkan Pedang emas kali ini Dengan ekspres Yang berbinar-binar Pipinya memerah Yang membuat si abang golok Disini terkejut Sang pedang mas berkata Abang golok Kenapa Kamu seperti itu? Kok kamu berani Bicara sama dia seperti itu? Kamu tidak takut Kalau dia bakal Membelah menjadi dua? Tanya si abang golok Hal itu membuat Pedang mas bertanya-tanya Abang golok Kamu bicara apa? Pedang kayu kan Roh pedang yang lucu dan lembut Dia tidak akan pernah melakukan hal Sekejam itu kepadaku Hei Abang golok nampak bingung Dengan reaksi dan respon Dari sing pedang mas ini Sampah kecil Eh bukan Bulu mas Kamu keren banget Wah sungguh Ucapnya dengan sangat terpaksa disini Waktu terus berlalu Kinisin berpindah Memperlihatkan Di suatu tempat Kediaman Chen Pingan Xin Xin Aku pergi dulu ya Ucap Chen Pingan disini Tunggu Tiba-tiba Xin Xin kali ini datang hampirnya Ada apa? Tanya Chen Pingan Eh maafkan aku Pingan Tapi aku kehilangan kantong Yang ada Tetesan darah munya itu Hah? Tak apa Kamu bisa mengambilnya lagi kok Satu kembali Ucap Chen Pingan Terlihat Xin Xin nampak Begitu ketakutan disana Ketika ia berusaha jujur Dan takut dengan reaksi Chen Pingan Namun Chen Pingan Malah menunjukkan reaksi yang ramah Wah Sungguhkah itu? Tanya Xin Xin Bagaimana kalau sekarang saja? Tanya Xin Xin Boleh Kini terlihat Chen Pingan mulai menusup carinya itu Dan keluarlah darah disana Diteteskan kepada suatu benda itu Bukannya kamu menaruh kantong tetes darah itu di kamar? Kok bisa hilang? Tanya Chen Pingan Eh iya Tau-tau hilang begitu saja Ucap si Xin 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 Apa kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Tanya Chen Pingan Hal itu membuat Xin Xin sedikit terkejut juga Ia mencoba menjawab Tidak Baik-baik Aku mengaku Kalau aku menyembunyikan sesuatu dari kamu Ia pun tidak bisa berbohong lagi Kantongnya tidak benar-benar hilang Alasannya Aku memintanya lagi padamu Kedalah karena Pelanggan kita Sebenarnya membutuhkan 100 tetes darah Aku tidak mau menakuti kamu Jadi aku tidak mengatakannya secara langsung Hal itu membuat Chen Pingan terkejut Apakah keluargamu iblis? Itu tidak dapat membantu Chen Pingan menghalang nafasnya Ia kemudian berkata Tidak perlu menyembunyikannya dari aku Itu kan cuma sesuil darah saja kan? Kalau itu bisa membuat kita bersama selamanya Maka Aku akan senang melakukannya Dan kita tidak perlu mengambil status demi tetes Itu merepotkan Tunggu saja Sampai aku kembali Dan aku akan menggunakan sebelah pisau Untuk menyayat lenganku agar cukup Hal itu Membuat Xin Xin terpukau terpahna Melihat keberanian dan juga keikhlasan dari Chen Pingan suaminya itu Chen Pingan kemudian bergegas pergi Sembar ia berkata Aku akan kembali dengan cepat Dan aku akan membantu kamu mempersiapkan 100 kantong Hai si bodoh itu Aku cuma mau menakut-nakuti dia untuk balas jendam padanya Karena telah memaksa aku memakan semangka Tapi entah kenapa dia masih mempercayanya Dia masih begitu proaktif Janjing Sin sir ya bang ya Poles banget Wih ada melon dua itu Lama gak liat Kali ini Xin Xin bergumam Sember ia menutup muka dengan tangannya Dia tidak membiarkanku Saking malunya aku Pengen menggelit tanah dan mengumpet disana Tiba-tiba Xin berpindah memperlihatkan Xin Xin yang berjalan menghampiri ke arah pon persik disana Dengan tetes darah ini Seharusnya cukup untuk memulihkanmu Beristirahatlah Wah terima kasih nona Ucap si ayam jago Dan sebuah benda spiritual lainnya Xin Xin menatap ke satu arah Ia bergumam Alasan apa yang harus aku gunakan Untuk tetap menyembunyikannya malam ini ya Waktu terus berlalu Kini Xin kembali berpindah memperlihatkan Tepatnya di alam dewa kediaman Wu Terlihat sebuah benda meluncur Selas Diar Menghantam rumah itu hingga meledak Seseorang disini berkata Dimana si leluhur keluarga Wu itu Keluar kau sini Dan tak berselang lama Muncullah seseorang Aku leluhur keluarga Wu Wu De Jin Pengajaran apa yang mulia bawa Ucap leluhur Wu itu Kemudian Pria ini berkata Apakah kau yang membunuh muridku Li Xing Ting Ini adalah Wan Jianghi Li Xing Ting Li Xing Ting Musuh abadiku selama ribuan tahun Yang punya seorang master Yang berada di alam daulat dewa Gumam Si leluhur ini Yang terpanah Menatap ke arah daulat dewa disini Ia masih bergumam Li Xing Ting dibunuh oleh senior Jadi kenapa si daulat dewa ini mencari aku Wah Aku mengerti Kedatangan masternya Li Xing Ting kesini Pasti adalah sebuah ujian dari senior Aku tidak akan mengungkapkan apapun Kemudian Leluhur Wu berkata Benar Akulah yang membunuhnya Yang menyuruhnya Untuk merendah kepada orang lain Hal itu membuat Daulat dewa ini begitu sangat marah Ia bersiap dengan tangan tapak buddhanya Congkak sekali kau Hiyah Digenggamlah Leluhur Wu itu dengan tangan kekuatan dari daulat dewa itu Daulat dewa ini berkata Untuk membalas dendam muridku Hari ini kau akan kubunuh Terlihat Leluhur Wu masih merintih disana Darah mulai bercucuran dari mulutnya Tamat sudah Aku akan tewas Senior Ia berusaha untuk memanggil senpingan Senior Tolong aku Karena ini adalah sebuah ujian Maka senior pasti sedang mengawasinya Tolong selamatkan aku Menyelamatkanmu Daulat dewa ini terkejut disini Tidak ada yang akan menyelamatkanmu Namun tiba-tiba Terbukalah sebuah portal disana Dan ia perlahan Ada kaki yang keluar dari portal itu Yang membuat sang daulat dewa ini nampak terkejut Ia sedikit mengendurkan cengkramannya Ia menatap Sembar ia bergumam Apakah senior itu Yang dia panggil senior? Tapi dari manapun kau melihatnya Bukankah dia cuma berada di tingkat kesengsaraan Ia nampak terkejut memadangi cengpingan disana Oke dan untuk teman-teman semua Yang kemarin nanya Imin Tingkat kultifasinya mana? Oke Imin gak usah jelasin ya Imin kasih screenshot-an aja Kalian baca sendiri untuk tingkatan kultifasinya Oleh dari Alam Mortal World Immortal World God World God World Terus Chaos World Hongmeng World Dan juga Beginning of the World Kalian nanti baca sendiri ya Nanti Imin tampilin disini Kayak gitu Oke kita lanjut Scene masih memperlihatkan Leluhur Bu Cengpingan Dan juga daulat dewa disana Apa yang terjadi? Keliatannya aku datang disaat yang tidak tepat Gumbam cengpingan yang nampak terkejut Memandangi leluhur yang menghormatinya disana Begitu pula Yang melirik ke arah daulat dewa disana Senior Tolong bantu aku Ucap leluhur itu yang langsung berlari ke arah cengpingan Cengpingan terkejut disana Ia lantas berkata Tidak perlu panik Cukup jelaskan saja Apa yang terjadi secara rinci Oh Baiklah Ucap leluhur Ia bergumam Senior itu mutlak Kalau soal rincian Dia pasti sedang menguji ku Leluhur berkata Aku tidak yakin Apakah senior masih ingat dengan pria tua berbaju hitam Yang menyinggung nona muda Dia juga berbicara kasar kepadamu saat pertama kali kita bertemu Tentu saja aku ingat Aku membunuhnya dengan sekali tampar Ucap cengpingan Nah Orang ini Adalah masternya pria tua berbaju hitam itu Lisi ding Dia salah mengira kalau akulah yang membunuh muridnya itu Ucap Leluhur sembar yang menunjuk ke daulat dewa disana Cengpingan pun terkejut juga memandanginya Leluhur wu pun berkata lagi Aku tidak mau mengungkap identitasmu senior Jadi aku yang pasang badan Dan hampir terbunuh olehnya Tidak masalah Kalau aku sampai mati Aku cuma takut Kalau keluarga wu akan ikut terlibat Jadi aku mohon kepada senior Jadilah master dari keluarga wu Senior menghargi dong yuan Kalau sampai keluarga wu terlibat dengan aku Senior pasti akan mengambil tindakan Aku memeluhur wu sembar ia mengeritkan giginya Jad khawatir Ucap si jad pingan sembar ia menabuk-nabuk pondak Dari leluhur wu ini Aku datang ke keluarga wu untuk meminta mereka Untuk membantuku mengumpulkan sejumlah besar Kayu immortal spiritual Dan kejadian ini terjadi karena aku Karena dia sudah pasang badan untuk aku Aku tidak bisa mengabaikan dia begitu saja Aku membeli lamu disini Karena aku mampu membunuh seseorang Di tingkat alam raja dewa dengan sekali tampar Maka Kekuatan ku pasti berada di sekitar alam daulat dewa Ditambah dengan harta karunku ini Walaupun mereka semua adalah senjata-senjata imortal tingkat atas Tapi kekuatan yang kulok bisa keluarkan Sungguh tidak ada habisnya Mungkin aku bisa mencoba mengendalikannya Chanpingan berkata Masalah keluarga wu terlihat Pera itu berkata Hei bocah Aku peringatkan kau Jangan mencampuri urusan orang lain Tingkah lakunya leluhur keluarga wu terlihat murni Untuk bisa merendahkan seseorang yang berada di puncak alam raja dewa Kultifasi tersembunyi yang dimiliki oleh bocah ini Pasti berada di tingkat daulat dewa Kumamnya Kemudian ia berkata Di alam ini Tidak ada seorang pun Yang bisa menghentikanku untuk membunuh siapapun Juga kecuali seorang kaisar dewa Aku sudah memperingatkanmu Jadi kau sudah menentukan pilihanmu sendiri Dalam hatinya ia berkumam Tidak ada gunanya Memprovokasi seseorang yang kuat tanpa alasan yang jelas Agu harap dia paham dan pergi Hei Karena dia berani-berani menggunakan kata-kata kasar seperti itu Dia pasti sangat kuat Ini akan merepotkan Tapi karena Xiaolingar sedang bersenang-senang dengan Nonahu Kalau aku mengabarkan kehancuran keluarga mu yang akan datang ini Akan sulit untuk menjelaskan kepada Xiaolingar ketika dia menanyakan apa yang terjadi Kumam Chen Pingan yang nampak berfigur disini Mari kita coba menipu dia dulu Kau memperingatkanku untuk kebaikanku sendiri Hah? Akulah yang seharusnya mengatakan itu kepadamu Hal itu membuat Friani nampak terkejut Chen Pingan kembali berkata terlihat ia begitu santai dan tenangnya disana Dengan kultifasimu saat ini Kamu tidak pantas untuk mengetahui namaku Tapi itu tidak akan menyakitiku untuk memberitahukanmu sekarang Oke, untuk menakut-nakutinya Namanya harus terdengar segar mungkin Kumam Chen Pingan Aku adalah entitas tertinggi yang tak terkalahkan dari alam atas Diar selas Muncullah kelihatan petir disana Hal itu membuat Friani nampak terkejut Begitu pula dengan leluhurmu disini Wah, kemuruh guntur dalam sepersekian detik tadi itu begitu kacau Kumam yang nampak terkejut disini Chen Pingan sembari ia memperjemahkan matanya berkata Sudah kuduga Alam dewa masih jauh terlalu lemah Tidak mampu menangani besarnya namaku ini Jadi Masalah keluarga mu sekarang berada di tanganku Apakah kau ada keluar? Tanya Chen Pingan Dalam hatinya ia berkumam Anjing, tai Petir barusan membuatku takut pangke Untungnya aku cukup cepat untuk memainkannya Mungkinkah orang ini benar-benar yang terkod Dan berasal dari alam atas? Kumam pria ini sembari menatap ke Chen Pingan disana Lais, tidak-tidak Tidak mungkin Orang seperti itu tidak akan begitu saja Datang ke alam dewa dengan mudanya Itu tadi pasti cuma sebuah kebetulan saja Kumamnya sembari menggeleng-gelengkan kepala Siding tidak boleh mati sia-sia Ia terus untuk membalaskan dendam muridnya disana Kemudian ia berkata Apa kau pikir? Tiba-tiba Terbuka lah sebuah portal Senior Hormat kepada senior sudah lama kita tidak berjumpa Aku lihat senior yang anggun belum berubah ya Ucap pria tua ini menghampiri Chen Pingan Hai? Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku ada disini? Tanya Chen Pingan yang nampak terkejut Balusan itu adalah tingkat kekacauan yang belum pernah aku lihat di dalam hidupku Jadi aku berani berspekulasi kalau senior ada disini Dan datang untuk menemuimu Wah kamu tajam juga ya Ucap Chen Pingan Wah terima kasih atas pujianmu senior Keberuntungan ku luar biasa Berdasarkan pengalaman ku mengelabui orang Membuat lebih ambuh ketika itu diucapkan oleh orang lain Kumam Chen Pingan Terlihat pria in menetap Chen Pingan dengan rasa takut Chen Pingan kemudian berkata Mumpung kamu ada disini Terserah padamu untuk mengabari beritanya kepada dia Aku mengerti Lama tidak berjumpa Saudara Wan Ucap pria ini Oh leluhur sekta badi Wang Cheng Lin Ia pun nampak terkejut melihat kehadiran Ya leluhur sekta badi Wang Cheng Lin Ketika ia malah menghormati si Chen Pingan disana Padanya menggingil seketika Si Wan berdebah ini Dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu episode kerita kali ini Buat kalian yang pengen lanjut ceritanya Chen Pingan Komen di bawah Mungkin lanjutin Mungkin lanjutin Mungkin gas Mungkin bakalan gasin lagi guys Karena ini capture nya juga lumayan banyak Episodenya Jadi Mungkin bisa nabung untuk kalian Makanya Mungkin rada kemarin itu rada Vakumnya lama ya itu Chen Pingan Makanya kan Biar kita bisa update terus gitu loh guys Apalagi masuk update satu hari toh Besok enggak kan Sayang Enak kalau kayak gini tuh loh Terima kasih semua yang masih setia men-spot story Sampai di sini Dan yuk gasin ini minggu kita gak libur loh guys Mantep kan story Mantep dong tentunya Terima kasih semuanya Sampai bertemu di video selanjutnya Tetap jaga kesehatan See you in the next video And bye bye Sub indo by broth3rmax